Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan ini akan memberikan sebuah tutorial cara mengatasi bluetooth laptop yang tidak bisa meneteksi perangkat seperti pada layar pada minggu 10 langsung saja kita mulai tutorialnya yang pertama dilakukan pada bagian bluetooth pastikan posisinya dalam keadaan on setelah itu kita close kemudian kita klik start setelah itu pada bagian pencarian kita ketikkan service setelah muncul service pada bagian atas kita klik kemudian kita pilih bluetooth support service klik dua kali setelah itu pada bagian startup tipe kita ganti disini menjadi automatic setelah itu kita klik apply kemudian kita klik ok apabila cara pertama ini belum berhasil kita menggunakan cara yang kedua klik pada bagian start setelah itu pada bagian pencarian kita ketikkan device manager setelah muncul device manager pada bagian atas kita klik kemudian pilih bluetooth setelah itu pilih bluetooth device klik kanan pilih update driver pilih browser my computer for driver pilih let me pick up from a list setelah itu klik pada bagian bluetooth device kemudian pilih next setelah itu kita close apabila cara kedua ini belum berhasil kita menggunakan cara yang ketiga klik pada bagian start kemudian pada bagian pencarian ketikkan troubleshoot setelah muncul troubleshoot setting pada bagian atas kita klik kemudian pada bagian bawah kita pilih additional troubleshoot setelah itu pilih bluetooth kemudian pilih run the troubleshoot kita tunggu prosesnya kita coba lihat hasilnya kita coba lihat hasilnya klik start kemudian ketikkan bluetooth setelah muncul bluetooth pada bagian atas kita klik kemudian pada bagian atas pilih add bluetooth setelah itu pilih bluetooth setelah itu pilih bluetooth pada bagian hp pada bagian hp kita klik setelan kemudian pilih bluetooth setelah itu pada bagian dapat ditemukan pastikan disini posisinya dalam keadaan on demikianlah tutorial kali ini semoga memberikan manfaat saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati